di video ini Mr. mau buang-buang kotak lagi woy, bukan buang-buang kotak ulang lagi, ulang lagi di video ini Mr. mau lanjutin lagi part kedua nge-review Lego Minecraft paling murah coy oke guys, biar kalian gak tambah penasaran langsung saja videonya kita mulai let's go oke guys, langsung Mr. lanjutin aja nge-review Lego Minecraft paling murahnya coy by the way, ini video part kedua ya guys kalau kalian belum nonton video part pertama bisa kesini guys ya oke, nah kotaknya kayak gini guys ya kotaknya kayak gini, langsung Mr. puter-puter dulu kotaknya coy oke, seperti ini, nah karakternya kayak gini guys karakternya sama binatangnya kayak gini ya guys ya oke, dan background rumahnya kayak gini guys oke, langsung Mr. unboxing aja ya biar gak kelamaan coy, Mr. unboxing aja tuh, kayak gini set, langsung kita lihat isinya seperti apa coy oke, seperti biasa kita lihat isinya seperti ini isinya seperti yang kemarin-kemarin ya guys ya ada yang part orangnya part abang-abangnya ini karakternya kemudian ada part rumahnya seperti ini guys tuh, ada pohon-pohonnya segala macem oke, kemudian ada kertas manualnya coy oke, Mr. buka dulu kertas manualnya biar kalian bisa lihat coy nah, kertas manualnya kayak gini ya guys ya tuh, kayak gini oke, setelah itu kotak kosong di channel Mr. Mr. buang! ini ada 4 kotak guys jadi tenang aja coy oke guys, langsung Mr. cepetin aja ya soalnya durasi guys durasi videonya kalau Mr. bikin timelapse itu pasti bakalan kepanjangan guys makanya mendingan Mr. cepetin aja guys let's go oke guys, ini legonya udah selesai Mr. rakit Mr. kasih lihat dulu karakternya nih guys ya karakternya kayak gini nih siapa namanya Mr. kagak tau coy bener-bener Mr. kagak tau Minecraft ya tuh, dia lagi bawa crossbow gini ya senjata bowgun gitu oke, jadi kayak Squidward jadi kayak Squidward guys oke nah, ininya rumahnya kayak gini guys Mr. kalsi lihat rumahnya tuh guys wih, detail banget loh rumahnya loh nah, ini ceritanya ini air terjun guys yang disini ceritanya air terjun jadi kayak alam-alam gitu coy disini ada obornya juga nah, disini ada tanaman merambatnya disebelahnya air terjun ada tanaman merambatnya nih guys ada bunga-bunganya juga kayak gitu guys tuh ya wih, keren nah, binatangnya ada disini nih guys nih lagi nyemplok disini nih rubah atau apa ya guys ada juga ayam goreng disini ada pohonnya kayak gini guys wih, diuk, keren banget loh eh, bang nah, ini abang-abangnya bisa kita taruh sini aja guys bisa kita taruh sini aja atau taruh sini aja deh ya, taruh di sebelah ayam coy bang, taruh sini ya iya tuh, kayak gini guys jadi komplit kayak gini keren banget coy sumpah dah detail banget guys ada ayamnya ada rubahnya tuh ya rubahnya juga buntutnya bisa digerak-gerakin coy widiu oke, oke, oke nah, ini juga bisa digerakin guys mister hampir lupa ini juga bisa digerakin ya karena ada engselnya gitu oke, oke guys langsung kita review lagi kita rakit lagi lego yang berikutnya guys mister puter-puterin dulu nih coy widiu oke, let's go oke guys langsung kita lihat lego yang selanjutnya guys bentuknya seperti ini jadinya ya guys ya mister puter-puter lagi dan karakternya seperti ini guys ada karakternya seperti ini dan binatangnya kalah jengking guys ih, serem banget coy binatangnya kalah jengking oke, oke, oke langsung kita unboxing aja ya guys ya kita unboxing mister belum unboxing sama sekali coy bener-bener coy first time iya oke seperti ini oke, kita langsung lihat di dalam plastiknya pasti ada dua part juga guys ya udah pasti ada dua part guys nih ya part yang buat rumahnya ini ya guys ya terus part yang buat karakternya ini ya guys ya oke dan di dalamnya ada ininya udah pasti udah ada ininya guys nah, seperti ini ya guys ya tuh ada kertas manualnya wah ini kertas manualnya lebih lebih pendek ya guys ya oke, oke, oke ada kertas kotak kosong di channel mister gak pake lama buang oke guys langsung mister rakit lagi ya mister cepetin lagi biar videonya gak kelamaan coy let's go oke guys ini legonya udah selesai mister rakit hasilnya seperti ini mister kasih lihat dulu karakternya kayak gini guys ya tuh karakternya sepertinya sih ini perempuan ya soalnya ada bunga gitu di rambutnya gitu guys ya kayaknya perempuan tangguh gitu lah lagi bawa pickaxe ya guys ya mister dikasih tau sama subscriber mister namanya pickaxe guys oke langsung kita lihat rumahnya guys rumahnya seperti ini keren banget coy supaya eh mbak-mbak kamu sini dulu ya iya rumahnya kayak gini guys tuh ya tuh temanya masih tema ini guys ya masih tema nature gitu ya nature gitu nah disini ada kotak apa nih guys mister kagak tau disininya ya tuh dua ada kotak apa mister kagak tau coy dan disini ada bunga-bunganya guys bunga yang seperti ini sudah mekar ada juga bunga yang belum mekar nih guys ada bunga kecil-kecil juga ada tangga disini ada pepohonan sedikit sama ada kalajengkingnya disini coy serem banget coy nah uniknya lagi bagusnya lagi disini ada pelontarnya guys ya kalau kalian bisa lihat disini pelontarnya guys oke kita bisa taruh disini ya kayak gini dan dia bisa jadi pelontar gitu guys satu dua tiga tuh bisa jadi pelontar gitu ya pelurunya ada tiga gitu guys oke satu mister gini deh bisa tangkep ya satu dua tiga wah gak ketang oke guys nah ini abis itu mbak-mbaknya bisa kita taruh sini aja coy taruh mana ya mbak-mbaknya taruh sini aja deh taruh atas aja coy biar dia nangkering di atas gitu coy dan jadinya complete seperti ini ya guys ya video keren banget loh oke guys langsung kita rakit lagi kita review lagi lego yang selanjutnya let's go oke guys lego yang selanjutnya seperti ini nih guys ya kotaknya kayaknya ini bakalan jadi lego yang keren banget coy karena karakternya ini tulang gitu ya guys ya tuh ada tulang terus ada roketnya kayak gini ada laba-labanya juga guys dan ada bening-beningnya gitu coy di tengah ini kayaknya ini bakalan paling keren coy oke mister bolak-balik dulu nah karakternya kayak gini guys ya ada tulang sama laba-laba coy skeleton sama spider ya oke langsung mister unboxing aja guys mister udah penasaran banget coy seperti ini oke kita lihat lagi di dalamnya udah pasti ada dua bagian ya langsung gue buang aja udah males gitu gue buangnya karena kebanyakan kotak coy oke ini juga gue buang aja oke guys ada dua part seperti biasa part karakter sama part ininya rumahnya ya guys ya dan ininya kertas manualnya seperti ini mister kasih lihat biar kalian juga bisa lihat kalau pengen lihat ya kalau pengen lihat coy oke 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 nah kalau ini panjang nih guys ya tuh kayak gini ya ya kertas manualnya kayak gini guys oke langsung mister rakit aja guys let's go oke guys ini legonya udah selesai mister rakit hasilnya seperti ini ya mister kasih lihat karakternya coy bener coy mister bilang apa ya ini karakternya paling keren ya karena dia tulang skeleton gitu coy tuh detail banget loh video asli keren guys mister seneng banget sama yang berkualitas dan keren-keren kayak gini coy padahal harganya murah cuma 25 ribu coy oke kita langsung lihat rumahnya guys rumahnya ini ternyata kayak gini guys wih kayak bahan eksperimen gitu kalian bisa lihat di dalamnya nih jadi di dalamnya ini kayak ada laba-laba gitu guys ya yang dikurung karena dia sangat berbahaya coy ada laba-laba yang dikurung karena sangat berbahaya ya guys ya dan kemudian disini ada ini aja guys ada jaring laba-labanya disini ada tanaman yang mati ya juga ada roketnya nah disini ada induk laba-labanya guys jadi di dalamnya ini laba-laba anakannya ini berbahaya sekali guys sangat ganas makanya dikerangkeng kayak gini guys keren banget ya tuh nah ini ada induk laba-labanya yang juga serem juga guys tuh ya wih keren banget guys tuh bisa diginiin lagi tuh kakinya ya keren banget loh guys asli loh oke kita sambungin aja laba-laba induknya tetap di luar dan ini skeletonnya bisa kita taruh dimana ya disini aja guys kita taruh sini aja guys nah kayak gini jadinya komplit kayak gini guys wih keren banget loh serem dan juga keren gitu guys oke guys kita langsung nge-review lagi lego yang selanjutnya guys lego yang terakhir let's go oke guys langsung kita review aja lego yang terakhir mister baru tau guys ternyata disini ada namanya ya farm harvest temanya nih co jadi ini tema pertenakan gitu karena ada babi sama ada obor dan ada buah-buahan disini guys oke langsung mister puter-puter lagi karakternya itu orang seperti ini ya sama ada babi warna mping coy oke langsung kita unboxing aja guys let's go seperti ini kita unboxing coy nah kita lihat isinya ya udah pasti isinya begitu-begitu aja guys karena mister udah nge-unboxing tujuh buah coy oke kotak buang buset deh langsung agak pake lama coy oke di dalamnya ada kayak gini plastik buang oke guys ini rumahnya ya guys ini part rumahnya ini part ini aja karakternya sama udah pasti ada ininya guys ada buku manual kertas manual nah ada kertas manual seperti ini guys oke langsung mister rakit lagi guys let's go oke guys ini lego yang terakhir udah selesai mister rakit hasilnya seperti ini ya guys mister kasih liat karakternya dulu coy nah karakternya kayak gini guys lagi bawa pedang gitu ya tuh kayak gini pedangnya mister puter-puter guys oke seperti ini nah rumahnya kayak gini guys nih rumahnya kayak gini ya wih keren banget loh kayak peternakan babi gitu guys nah disini ada kandang babinya tuh ya bisa dibuka pintunya biar babinya bisa main-main di luar coy kayak gini guys tuh ya nah disini ada pohon ada pohon nanasnya masalahnya nanas kan di tanah ya ini nanasnya di pohon di atas coy kocak terus ada petunjuk arahnya juga disini guys ada petunjuk arah ke depan biar babinya ke depan ada ininya juga obornya sebanyak 4 buah nih coy biar terang sekali coy wih keren banget loh guys nih ya mister puter-puter keren banget coy nah cuman ada kekurangannya guys ya ada cacatnya dikit guys ini sebenarnya bisa ditaruh disini kayak gini ya kayak pilar gitu cuman ini yang terakhir seperti ini guys tuh cacat gitu ya rusak gitu guys nah jadinya mister pakenya satu pilar aja deh oke 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 jadi ini lego yang terakhir ya guys keren banget ya terakhir abang-abangnya bisa kita taruh disini guys nah jadinya komplit seperti ini coy oke oke guys dibalik kardus ini ada lego yang udah mister rakit keseluruhan jadi seperti ini guys gimana penasaran penasaran langsung mister kasih liat aja guys keren banget loh tuh guys detail banget guys asli ini lego terbesar yang pernah mister rakit coy harganya murah banget 200 ribu keseluruhan satu kotak ini 25 ribu ya link pembelian ada di deskripsi coy oke ini kayak gini guys mister kasih liat mister puter-puter coy ini ada laba-labanya juga lagi tuh guys rumah pohon ya tema rumah pohon gitu guys wih di asli ini keren banget guys sumpah keren banget ini bisa diputer-puter asli mister bener-bener amazing gitu takjub gitu ya sampai susah ngomongnya coy sampai takjub coy gila bener-bener guys asli ini kalian lihat sendiri guys detail-detailnya guys mister sih keren banget ngeliatnya coy asli dah beduh jangan lupa ada laba-labanya disini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati